Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan menyimak tentang situasi terbaru di Peru. Tampaknya negara di Amerika Latin, ekonomi ketiga di Amerika Latin ini sedang menghadapi krisis. Di mana hanya dalam satu minggu negara Peru ini memiliki tiga orang presiden. Jadi siapakah presiden Peru? Jawabannya kalau dihitung dalam satu minggu itu bisa tiga nama. Jadi pada tanggal 9 November, Martin Vizcara, seorang independen populer yang telah memimpin Peru sejak tahun 2018, dikulingkan setelah pembungutan suara pemaksulan yang menyatakan bahwa dia bersalah atas tutuan kuno. Tidak memiliki integritas moral. Dan kemudian digantikan oleh Manuel Marino, ketua Kongres Peru yang berselisih dengan presiden tentang reformasi. Terima kasih. 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 Terima kasih.